Halo kalian penasaran buat free player atau bukan, gue free player, bisa dibuktikan dengan ada disini, gue belum pernah top up sama sekali, gue masih 0, primogem pun gue bener-bener dapet dari farming semuanya, bahkan stardust apalah ini namanya. Halo guys, welcome back again to channel kalahari, oke video kali ini gue mau share tips and trick di spiral abyss lagi, sebelumnya gue udah pernah buat juga video tentang spiral abyss itu di pelur 5, cuman kedepannya mungkin gue bakal lebih sering nganti tips buat spiral abyss, bahkan untuk F2P pun atau free player pun bisa-bisa aja, cuman emang agak susah, tapi ya gue pun gak jago-jago banget kalo misalkan pake karakter-karakter yang seadanya gitu ya, jadi gue bener-bener pake karakter yang gue dapetin dari guys. yang lumayan powerful buat spiral abyss, dan disini gue tuh sebenernya udah sampe floor 10, kalo gak salah lupa gue lama-lamain spiral abyss, ya 10, 10, 2, ya 10, 2, ya 10, 2, karena di 10 satunya gue udah berhasil cuman bener-bener 1, belum gue lanjutin lagi, agak mager, dan untuk karakter yang lu bakal gue pake, ini ada Xiangling ya, Xiangling, Fischel, Chongyun, Fenty, Kiki, main karakter Geo, ini wajib banget, kalo kalian sebagai free player kekurangan karakter, ini Geo ini wajib banget, kalo udah Beido, dan juga Barbara, ini bandet opsional aja sebenernya, gue bakal taro dia nanti di chamber 7 mungkin, eh floor 7, nanti gue bakal bikin per part gitu, dan video ini tuh gue taro di floor 6 dulu ya, dan untuk artifact sendiri, gue masih biasa aja, gak terlalu bagus, untuk Xiangling sendiri gue pake gladiator 2, martial artist 2 juga, lalu ada 1 trap disini, pake tiar of frost, jadi kalo misalkan kena cryo, dan gue bakal taro dia lawan cryo, ini lumayan ada, ya sedikit sustain lah ya, lalu untuk Fischel sendiri gue pake 4 Braveheart, karena 4 Braveheart ini bagus banget buat musuh yang tanky, karena di atas 50%, dia dapet bonus damage 30%, lalu pake Royal Chlora disini karena lumayan juga secondary statnya, energi recharge dan juga elemental mastery, ini lumayan oke juga, dan HPnya lumayan tebal juga sebenernya, lalu untuk Chongyun sendiri gue pake 4 gladiator dan 1 berserker, disini kita bisa liat gladiator gue kayak begini ya, attack sih rata-rata, lumayan bagus, tapi masih bintang 4 semua, masih berat dapet bintang 5 ya, oke, lalu dari Venti sendiri gue pake 2 wanderer, 3 ada yang 3 wanderer dan juga 2 berserker ya, wanderer seperti ini, kalo kalian pengen ikutin silahkan screenshot langsung aja, trope wanderer energy recharge elemental mastery lagi, sebenernya gak terlalu butuh untuk awal-awal, cuman lumayan aja, lalu bard arrow feather, attack lagi, pokoknya cari attack sama critical itu paling bagus buat spiral abyss, lalu ini, ini ya dan ini, berserkernya juga gue masih kelas 9, gue belum terlalu pengen naikin, karena gue rencananya Venti bakal ganti sih ke bintang 5, untuk bagian gelasnya ini, lalu gue bled, lalu dari Ciki sendiri gue pake 4 maiden, karena lumayan bagus juga maiden ini, dan ada satu set lagi, Axel Shear Clap, disini gue cuman ngambil dari segi crit damage-nya aja, karena Ciki kalo dia nge-hit, dia nge-heal juga ke temen-temennya, lalu ada MC Geo yang gak gue urus sebenernya, bahkan artefaknya juga hilang satu ini, gue bingung pake artefak apa, pake artefak sadahnya aja kali ya, gue gak terlalu ngebutuhin dia untuk bener-bener barbar, gue cuman butuh dia buat skill E-nya atau elemental skill-nya buat nge-body block musuh yang bakal dateng, untuk B2 sendiri gue pake berserker 2, ini ya berserker 2 doang, karena gue cuman butuh ultimate-nya doang, belum jadi juga ini sebenernya, barbara Axel, belum jadi juga sebenernya, jadi ya ini cuman kayak support-support doang, yang mengisi kekosongan di second party atau di first party, overall kayak gitu, dan gue bakal ngasih tipsnya, mungkin untuk video kali ini gak terlalu susah, karena level gue juga udah level 70, jadi kita lihat sendiri nanti gimana gameplaynya, dan gue bakal mulai dari 6 ya, jadi disini bakal gue kasih sedikit tips and tricks juga nantinya, gue bakal gue omongin langsung, nah disini line up-nya kita lihat dulu guys, ingetin ya, kalo setiap main spiral abyss kita lihat line up-nya, kalo line up first half-nya udah cryo, second half-nya udah pyro, pasti nanti di chamber 2 itu sama semua, liat nih, krayo, emang ini pyro, cuman yang paling utamanya cryo abyss mage, kenapa? karena ini yang bakal kita hancurin pake api, nah yang punya apa, yang punya armor ataupun apa ya namanya, shieldnya itu harus dihancurin sama api, kalo pyro helicrous shooternya ini gak terlalu annoying, dia cuman sakit doang, cuman gampang mati, pake api pun bisa mati ya, lalu dari second half-nya disini ada pyro dan dendro, nah ini harus bener-bener dimatiin sama air kalo untuk large pyro slime-nya, jadi gue bakal gonta-ganti party ya gitu, partinya bakal gue bagi semua, chamber 3 pun pasti sama cryo juga, lebih ke geo sih, dan ada pyro di second half, jadi intinya, support barbara di floor 6 ini taro di second party, oke langsung aja, karena tadi lawannya cryo di awal, gue bakal pake shangling disini, lalu keduanya gue pake geo mungkin, lalu disini gue pake kiki, nah keempat ini gue pake, gue bingung nih pengen fenty apa ini ya, sebenernya gampang, bukan gampang sih, sebenernya lebih fleksibel pake fenty kali ya, oke fenty lalu disini gue pake chongyun, dan di ee, untuk sedikit tanky-nya pake peido, barbara, lalu yang terakhir disini pake visual, jadi kalo kalian mau ikutin build kayak gini silahkan, walaupun gak sama karakternya, at least elemennya ikutin aja, intinya, first half harus ada api satu, di second half harus ada iron, kayak gitu ya, paham, gas gun, untuk pemilihan buffnya sebenernya, ee, lebih enak sih karakter ya, ini yang tengah, kalo misalkan ada ya, soalnya dia bakal random ngasihnya tiap reset hari, jadi untuk sekarang gue lebih suka yang ini, karena 50% darah kita, di atas 90% itu dikasih attack 30%, which is itu bagus banget, kalo misalkan 30% damage weight point ini, kita sebenernya harus ngekenain vital pointnya dari musuhnya itu sendiri, langsung aja, sebenernya kalo punya fenty, ee, easy sih, kalo enaka pake fenty itu gini, jadi lo gak harus nyatuin musuhnya, karena udah pasti disatuin sama fenty nya, dan kita bisa ngebreak shield dari esnya ini, pake pyro, ke shangling, dan untuk geonya sendiri kita bisa gunain kayak gini nih, tips aja ya sedikit, secara gudup yang tiga juga, buat ngeblok doang, jadi gak ada damage dari archer ya, kalo kalian emang pengen fokus ke si, ee, ininya ya, apa, tanaman esnya si cryo, nah kalo lagi fenty lagi begini, kalian pake fenty aja, terus di spam e aja gak apa-apa, karena bakal aktif lagi, ini gue gak ngejar waktu ya, jadi gue cuman ngasih kick and trick doang, at least sih, biar kalian paham lah ya, tips spam lagi, untuk healernya siapa aja sebenernya bisa, gue cuman kick, cuman e doang, nah kalo lagi misalkan begini nih, kalian bisa naikin, gini, ups, 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 sorry, sorry, agak ngelag, nah dinaikin kayak gitu juga bisa, atau di knock back ke belakang, buat misi yang agak jauh, atau kalo kalian emang kekurangan karakter, kalian bisa fokus juga ke archernya dulu, karena otomatis si mele-mele nya, atau tanaman cryo nya ini bakal ngedeketin kalian kayak gitu tuh, kayak gini nih, gue bakal fokus ke archernya, otomatis dia bakal ngikutin nanti ya, karena ini gampang digunin juga, kalo kalian emang punya fenty yang tahun ini, kalian tinggal spam Q aja sebenernya, gedein di energy recharge, kalo kalian punya, lalu tinggal comboin sama Xiangling, atau ya Ember juga bisa, buat dapetin Spiral Fire nya ya, jadi enak, nah ini nih yang agak main keras, kita combo dulu pake Xiangling, gedein, udah nyatu kan belakang agro, kita langsung bisa, mainin skill Geo nya, ke atasin dikit, kasih goba, para goba gue ada Xiangling ke 70 juga, gue cuman bukis HB nya, sama nge-break armor, nah ini cukup ya, gue sampe 2 menit, bilang 3, kayak gitu doang sih sebenernya, jadi gue bakal, langsung ke, ee, second hall, masih chamber 1, ke chamber 1 kan tadi kan ada api, jadi kita harus ngomong nggak mau, first itu, langsung ganti ke barbara ya, nah ini yang paling penting nya dulu, ee, si anemo nya, helico anemo, karena dia paling annoying, baru terakhir kita arah ini nya, nah selain set candy dulu juga, buat combo gue sama Chongyun, otomatis Chongyun gua udah punya, eh sama listrik, yang nambahin damage, sakit banget sih, nah tambah lagi heal dari barbara, Chongyun gua udah dikelilingin buff, buff aja lah sih, sabok-labokin aja, okeh beres, satu lagi, pake visual juga, kalo mau visual, eh nya di dapetin ke musuh ya, jadi ada bonus damage, lalu kalian tinggal saman lagi aja, kalo misalkan ke jauhan posisi dari, sinister oz nya atau, eagle nya deh, namanya kalo gak salah, okeh, sekarang kita fokus lagi ke, anemo nya, jangan biarin anemo nya ini, mengganggu kita, soalnya dia bakal annoying banget, ini bakal ngisep-ngisep kita, okeh, okeh, anemo nya mati langsung ke, ini, tunggal Archer nya, karena Archer nya ini Archer S ya, jadi agak annoying banget, nah ketika dia, ngeluarin api lagi, langsung kasih barbara, karena bakal kena weak point, lumayan, disini sih, combo yang paling efektif ya, gue punya dua listrik, satu S, satu, satu air, jadi kalo misalkan diginiin, ya kan, ini mku diginiin, gue tinggal eh, boom, super contact 3.400, lalu, ini juga gue bisa pake barbara dulu, bisa, nah, ini sih sebenernya, kenapa keliatan gampang, karena level gue udah terlalu, lumayan, ada gap nya ya, udah 70, special ini gue, udah ya, sudah 77 juga, oke, oke, silanya tinggal bantai-bantai, kalo kalian punya Chongyun, usahain rebootnya, deket sijilnya ya, sijil di elemental skill, karena di situ, kita bakal dapet bonus damage, dari Ice, nah, inget kalo misalkan si Flora, yang udah ngeluarin, unshield gitu, kita langsung bantai pake barbara, usahain, jangan ada, sampai, karakter kalian, yang, apa ya, nganggur, keluarin skill aja, tapi harus, on point skill, oke, yang terakhir, oh, enggak, belum, sorry, ini masih Flora, berapa tadi ya, gue lupa tuh, Flora, masih Flora 6, itu chamber 2, gue lupa lawannya apa, tapi kita bakal coba dulu, gue pake attack aja, biar cepet kali ya, terus, aku nanggur pointnya, dan, Xiangling gue agak bonyok, heal dulu, karena lawannya beginian, gue harus, ee, pake senti, nah, ini agak annoying nih, di Flora 6, kenapa? karena kalian harus, pincer, yang bawa itu tuh, atasnya mah yang gali-gali tanah, sama ini nih, dengan hero call, S, oke, oke, kembang, aku mau mencern hero call, oke, oke, bisa inter lagi, nah, ini nih, oke, bisa bantai juga pake S, atau tidak, maksudnya ini cuma buat heal doang sih, Oke, lanjut lagi. Aduh, alamalek, PC gue kentang bro. Nah, ini yang jadi problemnya ini nih kalau misalkan sebagai yang level A sama. Kalau ini cuma kaya MC Geo, blok-blokin aja lah. Tapi arah dulu nih, bawa-bawa ginian. Tapi kalau punya Ventile langsung Q aja, ga usah pusing. Kalau udah abis, tinggal mele-mele-nya doang nih yang banteng-banteng ini. Bisa pake hero mele-nya biar cepet. Pake Xiangling atau pake Diluc, terserah. Ini anaknya kalian aja. Lalu disini seperti biasa. Kan tadi pasti lawan S di awal, ini pasti api. Langsung ciapin Barbara lagi. Bentar, tunggu tamindanya. Ini biasanya kalau kalian lari dari situ ke arah kuncinya, tamindanya habis, jangan langsung DF ya. Nah, sekarang ini gua udah mage, gua bisa cuma pake Nyonya aja. Tapi ada pake Chong-Yong. Sekarang bisa mati Barbara di sini. Sekarang bisa matiin dulu Archer-nya. Oke. Kalo kalian ga punya Chong-Yong, gua udah bisa pake Kaya. Sebenernya buat ngeganggu pergeratan dari... Untuk ngebekulin ya untuk ngasih kontrol komisinya. Nah, Dendroi-nya nih. Dendroi-nya paling penting. Karena dia bakal... Dendroi sama intinya sih. Agak bingung gua. Sumpah, jujur gua. Waktu masih deflore ini gua agak kesulitan banget. Karena buat ngelawan angin sama Dendroi ini combo bedegong. Kaliannya sendiri ya, walaupun kumpul level segini masih ada damage yang banyak. Cuma yang terasa target. Geng. 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 Nah, Dendroi lagi. Pokoknya arah, arah yang ini nih. Dia itu support-support cuma annoying. Aduh. Cari lagi. Pelan-pelan. Oke. Oke, yang terakhir ini kita masuk ke Chamber 3. Dan, otomatis kalian bisa dapetin semua Primojem-nya kalau bintang 3. Kalau misalkan ngikutin Youtube gua ya, trik-trik gua. Ya, bisa bintang 3 gua yakin. Dengan karakter setara ya sama musuhnya ya. Levelnya. Nah, ini kalau ini agak, agak, ini agak trik-trik. Karena ada Dendroi lagi. Nah, kalau ini beginian gua agak bawa Grassword. Jadi kita harus agak pinter dikit. Tidak. 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 Tidak ada yang lag. Nah, ini kalian bisa main-main. Ini dorge-dorge gitu. Mungkin. Tidak ada yang muntung. Supaya nggak kena damage-nya, jadi ya. Gunain shield kalian lah pokoknya. Kalo bisa pake panting juga gil-nya. Oke. Karena lumayan ketarik juga. Walaupun juga. Kurnunya ketarik. Oke. Oke. Sampai. Sampai. Sebenarnya gua udah merasakan yang lebih parah daripada ini di floor 9. Eh, floor 9. Jadi lebih galang ya. Kalo kalian ketemu begini bisa pake Dendroi juga harusnya. Eh, pake guild. Dinaikin kayak gitu. Kalian tinggal. Dari atas. Udah. Nggak sepenuh apa ya. Mau pake archer. Pake apa. Kalo mau gampang ya. Tapi ya. Damage-nya agak lama. Karena kalo lagi di atas gitu. Kalian nggak. Nggak bisa nyerang pake melee. Kalo bisa. Bisa. Kayak gitu lah. Ya. Kayak gitulah pokoknya. Lalu. Yang terakhir ya ini. Gua agak lupa lawannya apa. Tidak. Kalo nggak celah sih mage. Dia ya. Jangan mati. Lalu. Fokus dulu ke mage-nya. Abisin dulu. Armor-nya. Jangan peduliin mana-mana. Masalah. Langsung. Keluarin Fischl. Beidol E. Udah. Udah. Bantai-bantai. Macongin lagi. Oke. Nice. Cari lagi mage-nya. Kalo belum ada. Cari yang paling merah. Oke. Udah. Udah. Buru Orang warnanya. Udah. 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 Oke, itu gampang sih sebenarnya kalau misalkan kalian tahu timingnya, tahu kombinasi elemennya segala macam, itu pasti gampang menurut gue. Dan ini bakal gue skip dulu, bakal kita ngomong lagi di luar. Itu adalah video gue tentang spiral abyss color 6, jadi buat kalian yang lagi stuck di color 6, intinya ya, poin yang gue mau tekanin adalah bisa taruh, party pertama itu api, di party kedua itu air. Kenapa? Karena di party pertama, di first half itu pasti ada cryo yang lumayan annoying, shieldnya harus dibantai pakai api. Kalau mau lebih sakit ya api sama listrik, biar lebih cepat ngabisinnya. Lalu kalau kalian di party kedua atau di second half itu pakai bar-bar aja cukup, damage sebenarnya bisa pakai Claymore yang lain. Entah itu Beidou, Chongyun, Diluc terserah kalian. Overall kayak gitu aja. Dan kalau kalian penasaran buat free player atau bukan, gue free player. Bisa dibuktikan dengan ada di sini, gue belum pernah top up sama sekali. Gue masih 0, Primojem pun gue bener-bener dapet dari farming semuanya, bahkan Stardust apalah ini namanya. Ini pun gue belum beli segala macam, Battle Pass gue nggak beli. Stardust-Stardust ini pun gue cuma dikit. Battle Pass juga gue nggak ada sama sekali. Jadi kenapa gue bisa sampai Floor 10 itu karena memang farming-farming aja. Gue masih merasa konten dari Genshin ini bisa kita mainin dengan cara farming, walaupun lama, take time. Tapi sabar aja, intinya kalian manfaatin routine kalian buat upgrade karakter kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi itu dulu video gue tentang Genshin Impact Spiral Abyss Floor 6. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, like, and share. Goodbye, see you on the next video. See you on the next video. Bye. Bye.